Terima kasih. 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 pandemi COVID-19 melanda kota Jambi dan dunia, kota Jambi sangat signifikan sehingga pemerintah kota Jambi waktu itu kelompokan dan ingin mencari mahasiswa yang menjadi tipe relawan tetapi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di kota Jambi, kami siap dalam menjadi tipe relawan COVID-19 yang ada di kota Jambi kami hanya bermodalkan semangatnya TNI kami siap membantu demi kelancaran dari proses penanganan COVID-19 yang ada di kota Jambi dan kami alhamdulillah menjadi tim proper pertama perguruan tinggi di provinsi Jambi untuk menjadi tipe relawan COVID-19 Sikes dan Ramputih bekerjasama dengan demikasi yang 02-04-02 Jambi dan sampai saat ini Bapak menjadi tim vaksinator provinsi Jambi dan untuk dalam berpercepat vaksin yang ada di masyarakat Jambi kemudian Sikes dan Ramputih Jambi bekerjasama dengan provinsi Jambi Pak Dr. Perry yang mendukung dengan adanya penanggulangan starting yang ada di provinsi Jambi kemudian ini tak asing lagi bagi Bapak ini adalah drum band kita Gatudah Putih dan serangan ini selalu diundang oleh provinsi Jambi dalam kegiatan kegiatan provinsi Jambi dan siap menghibur membuat atraksi-atraksi yang untuk dapat menghibur dari masyarakat Jambi kemudian Agni Sikes Gatudah Putih Jambi sampai saat ini adalah berjumlah lebih dari 2.000 orang tersebut di program instansi pemerintah di dalam negeri dan buah negeri dan saya Bapak Oji Bapak Pertan saya alumni angkatan bersama Sikes Gatudah Putih Bapak sampai dengan hari ini kami tetap solid dalam satu wadah ikatan keluarga mahasiswa Bapak yang suatu-suatu dibutuhkan dari NGES yang kami selalu siap Bapak dalam membantu dalam proses pengembangan dari untuk membantu Gubernur Jambi dalam proses menyelesaikan program dari pemerintahan provinsi Jambi kemudian Agni Sikes Gatudah Putih adalah tenaga kesehatan terbanyak yang diberangkatkan ke depan se-provinsi Jambi kemudian selanjutnya kami siap menerima beliau umum dari Bapak Gubernur mohon izin sebelum saya menonton sambutan ini isinkan kami berpatut Bapak dari Marangin ke Kota Jambi Jalan Jauh Benuharu Bapak Gubernur singgah di kampus kami ini semoga membawa harapan baru dan kami serikas agak demikas Sikes Gatudah Putih siap berita Bapak Gubernur dalam mendukung program pengembangan wilayah provinsi Jambi Sikes Gatudah Bapak Gubernur Bapak Gubernur Sikes Gatudah Sikes Gatudah Bapak Gubernur Sikes Gatudah Sikes Gatudah Bapak Gubernur Bapak Gubernur Provinsi Jambi yang akan dipandu oleh Moderator kita Medi Radhasan kemudian tepuk tangan dulu Loh luar biasa siap mau izin Sikes Gatudah Bapak Gubernur sedikit penggi narasi oke tepuk tangan dulu Loh berarti Gubernur sangat angkus siap sekali berada dikali-kali kita di sini terupangkan dulu ya mau ini saya menyampaikan terima kasih kepada MC yang sangat biasa menjadikan saya berkenan sebagai moderator pada hari ini kuliah umum khususnya Kolempuan Poh Zijabi selamat datang Bapak di sisi Kesejahtera provinsi Javi dipersilatkan saya membacakan di puluh pente dulu beliau bernama doktor Haji Alharis eh mialah ini saya tekanan kepada teman-teman semua beliau ternyata lahir satu 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 weii satu daerah asal sama MC sama anak-anak sama baju lain membicarakan bahwa Gua Baja Sayyibra Ki pernah bener Provisi Javi mengandalkan dan menyimpikan bahwa putra daerah menjadi pemimpin di Provinsi Javi woi wey tanggal hari video tahun 23 November 1993, masih muda loh ya ya, wey luar biasa alhamdulillah Islam, terakhir kami pendidikan, jinjang pendidikan yang tentu adalah pada tahun 2017 STP doktor luar biasa sekali wey kalau akhirnya saya medy pada saat ini masih AMD dari Rana Sari mau nginjin bapak akan disampaikan, terima kasih juga kalian telah berkenan, memberikan disempatan kepada saya sebagai moderator dan juga ada kawan-kawan sakit saya yang tidak hadir disini saya adalah sebagai alhamdulillah yang sangat luar biasa dari STP doktor Jambi oke kalau saya yang dibacakan sih gitu ya yang sangat, kalau bagi saya bahasanya sangat menggila, ada beberapa lembar nanti waktunya gak bisa sama moderator ya pak ya ini banyak sekali jinjang pendidikan beliau yang sangat luar biasa yang sangat patuh, harus kita ikutin karir beliau ya menjadi saluran doktor produksi Jambi sampai dengan sekarang itu tidak hal yang mudah ya silakan aja kita langsung masuk ke materi kuliah umum nanti di dikohong kepada penonton semua agar dapat cermat ya, untuk dapat memperhatikan arahan dan juga kuliah umum dari Ketika kita sedang mencuci, cucian bersih ada di tali. Ketika saya di sti tes guna publik Jawi, serasa ada di rumah sendiri. Ketika orang Melayu itu terlihatnya, apalah tanda tingginya kayu, rimbun daunnya akan bersilap. Apalah tanda negeri Melayu, pantun dibuka awal bicara. Pertama, Kemanan dan Desa 02.402 Bapak Blankol, KKM, Arwansah, SPJHT, KL Mas Berbiasa Pelayan. Yang terhormati, itu Mastikes, Kota Bupi Jambi, dan juga Alumi, Kota Mastikes, yaitu Karten, KKM, NERS, BGRIANTO, SKT, MKS. Yang terhormati, terhormati kami dari Pembangsi Jambi, Adil Pola, Adil Pongga, Adil Kesehatan, ada Kepala Asisten Jua, dan juga Sipdi Kesehatan Pol. Dan yang terhormati, saya cintai sekalian, para pahlawan kesehatan Jambi. Yang sedang luar biasa, kerjabaku kemarin, membantu pemerintah dalam rangka menolong masyarakat pertama dari mulai perawatan sampai pada vaksinasi. Saya tahu, tetap turun pasti ada. Anak-anak kami, mahasiswa yang luar biasa di lapangan, dan membantu perawatan lainnya untuk menolong nyawa manusia Jambi ini. Saya lupa, ini ada hadir Mas Agus Brinadi. Nah, beliau inilah jaman untuk karena tipah. Aset kita juga bisa dilakukan. Jadi sebelum saya teruskan, sebelum kita punya hitung lain, Pak Dokter, kita punya hitung di depan BKW. Ini gede ini, buangannya. Silakan pakai untuk kuliah. Ini agak kemudian yang besar di depan ini, itu punya FF Pro, di bawah BKW. Surati sayang, saya sejati, dengan kasih kursi, kudian sejati. Setuju, setuju ya atau setuju? Setuju ya? Oke. Terima kasih. Jadi pertama, saya seterah harus sekali, hadir di tengah-tengah ananda sekalian, yang merupakan orang yang ketika melangkah dari kampung halamannya, masuk ke kampus ini, pasti liatnya pertama adalah untuk mengolong orang. Ini pertama. Maka, inilah jiwa-jiwa Allah dan ikhlas untuk sekolah di sini, maka ini luar biasa, saya berikan apresiasi luar biasa. banyak orang tidak mau pilihan istri test, tiap ber, karena bertemu dengan kadang-kadang pasien yang kotor, pasien yang sedapal, sakitnya. Ya, maka, pilihan ini adalah pilihan yang luar biasa, adalah pilihan yang sudah mengikhlaskan jiwa raganya untuk menolong sesama. Nah, Yang kedua, saya juga nanti, ada kamu nanti, Pak, untuk, ya saya belum tahu sampai kenapa nanti. Nanti, Pak Johan, kita punya biasa suami S1, kan. Nah, nanti, COVID-19 ada dari si tes, saya berikan di siswa-siswa ini. Biasiswa ini, saya berikan gratis sampai tamat. Ya, kita punya program, kita punya program, di siswa, buatan miskin. Tujuannya adalah, saya ingin membantu, karena saya juga diorang miskin, saya ingin juga, adik-adik saya ini, merasa, pemerintah hadir untuk mereka. Ya, di pertama. Dulu, saya mau jadi umpati dulu, saya jadi umpati itu melihat, kok perangin itu tinggi, angka kematian ibu dan baji. Saya mau untuk tahu, Pak, apa sarannya, biar, biar ini kurang. Sudah, saya ambil keputusan, saya sekolahkan anak-anak perangin yang miskin, sekolah bidang, Jemur Pekes. Saya kiri, Pak, itu, 80 orang. 80 orang, satu anak itu, biayanya sampai tamat, 70 juta. Ya, sampai tamat. Tamat, itu semua saya berikan, bajunya kita beli, makannya, dia lapis, tapi ingat, ini memang orang banyak miskin, saya kasih. Bayangkan, yang rumahnya punya motor aja, nggak lulus, saya kasih. Nggak sih, ini memang orang miskin. Kenapa? Saya ingin nanti, jiwa menolongnya muncul. Dia pulang kampung, saya kasih eskar kontrak dari Pemda, dia tolong, ibu-ibu yang melahirkan. Dia tolong, anak-anak bayi, yang diselamatkan. Alhamdulillah. Tama, bulan ke daerah, keluar, apa nama itu? Apa nama yang, yang kontrol di dalem, mana? Bukan, PT, yang, SDR-nya. Saya kasih eskar, kembali, nyampung halamannya. Dia bantu, ibu-ibu hamil itu. Alhamdulillah, tahun berikutnya, merangi, turun drastis, ibu, dan bayi, yang berita-berita. Artinya adalah, bahwa, ini penting sekali, kebijakan, yang menyakut dengan, nyawa manusia. Ini penting. Kemudian, kita juga, memiliki harapan, kepada anak-anak kita, yang kapan SMA, yang tidak mungkin, dia kuliah. Nah, mungkin, dia bisa kesempatan tinggi. Hidupnya susah. Ya, seadanya. Nah, inilah harapan, yang kita beri untuk mereka. Banyak yang nangis, seandainya, kayak di bidang. Yang kedua, anak-anak, kesalian, saya pun masukkan ini. Yang kita tolong ini, orang yang miskin. Kemiskinan itu, anak-anak, ini kayak lampai. Dia panjang, langkanya. Dan susah, untuk disabutuskan. Kenapa? Kota besar, Perjambi ini, ini daerah yang paling banyak orang disini. Kenapa dia banyak? Pertama, orang tinggal di kota ini, masih montak rumah. Kerjanya serap-terap. Ada jual es, jual bro, jual mertawa, jual baso, sayur, sebagainya. Bayangkan mereka, belum habis jajan anaknya sekolah, SPP, seorang rumah sudah habis, seorang rumahnya. Itulah yang dia terus menguntal teruskan. Itulah yang sebenarnya langkai kemiskinan. Ini yang kita putuskan. Maka kami, dan bro, hari ini, yang pertama, pemerintah harus mengintervensi kemiskinan. Caranya bagaimana? Yang pertama, ada dia siswa miskin, SMK dan SMK, SMA. Ya, kita berikan kemahuan ini, saya lupa jumlahnya, ada lima lima lebih, bapak saya. Ya, jadi siswa SMK dan SMA. Tujuannya apa? Pertama, ibu dan ayahnya, yang kami kira-kira anaknya SMK, SMA, kuliah. Yang kedua, kita berikan lagi, S1 gratis. Yang ketiga, kalau dia mau kerja, sama SMA, atau satu kuliah dia mau kerja, kita berikan lagi, usaha kreatif milenial. Ini, kita mengharap, anak muda Jambri ini, membuka startup-startup kecil. Kita kasih modal dia, 25 juta, ya, dia bikin lah, apakah kau kopi, atau pak mi, ya, yang penting, kita melatih, dia berminusaha. Yang ketiga, yang keempat, ibu-ibu, emak-emak, yang di rumah, yang nyanggur itu, yang masih produktif, yang masih mungkin, masih muda, kita kasih lagi bantuan. Namanya, usaha kreatif emak-emak. jadi emak-emaknya penting. Suatu hari, saya datang, orang meninggal. Ada, ibu-ibu yang meninggal, saya datang rumah, saya tanya suaminya, kenapa kok usah begini ceritanya, begini pak, saya punya isteri, mungkin, senang kalam, anak saya nakam, SPP-nya lungga, ada uang SPP, dia bawa jajah. Lalu ada, motor kredit, rumah kredit, bayang dan galau, dan mak-mak kita, yang mengatasi, hari-hari, luar biasa. Nah, kesesan kita. Nah, sementara, dia masih produktif. Nah, inilah, kita beri mereka bantuan, paling tidak, dia bikin peyek di rumahnya, tahu di warung. Ya kan? Dia bikin apa? Dia bisa dijual, bisa menambah, daripada, masalah orang ini. Nah, itulah yang kita upahakan, nanti, untuk, rantai, kemiskinan, kita putuskan. Bagus sekali ya. Karena kemiskinan itu, berat. Ya, berat. Sekali. Jadi, kakitang. Banyak selisai menunggu, orang miskin, yang kerja sekolah. Nah, ini tugas kami, sebetulnya. Mohon, ada kekuatan, saya lupa, kami berdosa, pemerintah berdosa, kalau, membiarkan, masih banyak, orang miskin, di daerah-daerah ini. Banyak, ada yang terlaka, kita berdosa. Itu masalahnya. Kalau saya, ambil, kebijakan seperti itu, tujuannya, mengurangi, angka kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan ini. Kita buka, agar saya. Nah, kita lihat dulu. Angka, kemiskinan kita berkurang, melaluiah sekarang. Sekarang, jambi, 7,62. 7,62. Tetapi, kalau dihitung jumlah orangnya, kita masih punya sekitar 270 ribu lebih, orang miskin, di jambi ini. Masih banyak. Nah, jambi ini bukanlah miskin. Sebetulnya, kalau kita menuju dari, dari kondisi makro, kondisi jambi, kita lihat berapa, pertumbuhan ekonomi jambi. Kita lihat, ya, 4,64% year on year. Tahun lalu, kita mati tahun ini, kita cukup tinggi. Kita nomor 3 di Sumatera. Satu, Sumatera, dua, tiga jambi. Dulu kita nomor 2. Dua, maka peritung. Maka peritung, kita nomor 3. Artinya, jambi ini, tidaklah miskin. Kita masih bisa tumbuh, ekonomi kita, dikumpahin, di tahun ini. Nah, lalu buka lagi, Indonesia. Ini juga sama. Indonesia ini, melihat bahwa, kedimpangan, terhadap, masyarakat kita, kelihatan di, di terisiwa ini. Ini, kelihatan betul. Berikutnya adalah, tiket panoran. Ya, ini tidak turun, kita. Selanang ini, 4,7. Kemarin, 5,9. Ini, 4,7. Cukup, cukup, luar biasa. Ini, nah, ini yang IPN, di Imran. Ya, IPN kita, harus lihat sekalian, kita lihat, kita buka, IPN berpunyata. Ini, IPN Jambi ini, masih muat, rata rasional. Kenapa? Hari ini, dari 3,6 juta, jilat Jambi, kita itu, paling banyak, serjananya itu, sekitar, 300 ribu orang. Baikkan? 8 persen, yang gak nyapai. Nah, maka IPN, yang paling tinggi itu, ada di, kota Jambi. Kenapa kota? kota ini, mumpul, yang pintar di kota semuanya. Dosen di kota, pegawai di kota, ya. Nah, maka kok Jambi, tertinggi IPN-nya. Yang kedua, adalah, Rebeno. Eh, Kerenci. Yang ketiga, Kerenci, kompeten. Yang empat, Salah Langut, lima yang lainnya, nah, yang rentang itu, masih di, Pancung Jamuk Timur, dan Pancung Marat. Nah, ini yang kita lihat, ini. Boleh, itu, positasinya, positasinya, IPN kita. Nah, tugas saya, bagaimana, IPN ini meningkat. Bantuan-bantuan, pendidikan yang kita berikan, tujuannya, untuk mengangkat IPN kita. Maka, saya juga, memberikan, beasiswa istigar. Kita, tahun ini, beasiswa istigar, untuk dalam, luar negeri. Nah, ini satu orang, berapa? 80 juta, apa-apa orangnya? Nah, ini, ini kelihatan. Ya, di band kita, lihat ini, kerenci berapa, yang berkata ini, di sebutan kemarin 12, sudah bertur, 25,7, kerenci, 21,45, baru, Selangun, baru Bungo, baru yang lainnya, yang lainnya, yang berkata itu. Ya, nah inilah, ini akumulasi, daripada kerja-kerja kita semua, Bupati Wali Kota, semua, kerjanya, IPN Jambi, nantilah hari ini. Masih bawah, nasional. Ini berkata kita semua. Ya, lanjut. Nah, kemudian, usia, apa itu? Nah, ini dikatakan. Kenapa? Kita bisa memungkul, derajat kesehatan, satu daerah, akan terlihat, daripada, berapa usia, hidup mereka. Kalau, makin rentan, artinya kurang, berarti itu, kesehatannya kurang. Kalau makin bagus, banyak orang tua yang sehat, itu tantanya, dan itu bagus banget. Jadi kelihatan, ya, ini, masih kita lihat bahwa, kalau ada Jambi yang paling bagus masih. Sudah belum, nomor dua. Mora Jambi, merangin, nah, ini mau bisa Jambi. Ini karena semua. Jadi, nah, starting, saya terima kasih banyak kepadanya. Ya, starting ini penting. Sebab Jambi ini, masih banyak daerah yang starting. starting ini, dalam bahasa realnya itu, diri buruk sebenarnya. Orang yang kurang, mendapatkan layanan kesehatan. Baik, ketika ibunya hamil, sampai melahirkan, sampai biaya yang sehari-hari. Maka muncul lah angka ini. Ya, ini mesti, ini sekarang kita juga sekarang ini, semua tim bekerja, untuk, bagaimana kita menurunkan, starting ini. Nah, ini satu, saya bikin, diwujud, tidak besi-besi. Nah, tujuannya jelas. Saya melihat dari semua aspek Jambi ini, yang paling penting, tiga hal. Pertama, perintahannya, hal bersih. Dinerjanya baik, sehat. Yang kedua, ekonominya juga mantik. Yang ketiga, SDN kita. Percuma kita adalah kaya, aset banyak, kalau sedihannya lemah. Tidak bisa. Yang lanjut. Jadi, saya lanjut. Lanjut saja. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kita bicara kesehatan. Tidak bisa lihat. Saya sudah menelar tangani, komitmen bersama dengan, Direktur Masjid Rampau kita. Tahun depan, Jambi sudah harus, berdang jantung di Jambi. Kenapa, statis kita, menunjukkan bahwa, penyakit jantung itu, masih tertinggi di Indonesia, maka juga di Jambi. Maka, saya sudah datang ke sana, pertemuan dengan, para wanggar di Harkit, terakhir, tiga minggu lalu, bila uang kejangkir kunjungan. Tiga, tiga orang pimpinan. Yang pertama, Armandka. Ya, kita ingin dengan, dengan masjid Rampau kita. Yang kedua, rumah sakit, otak, ya, masjid Rampau, otak, Jakarta. Yang ketiga, rumah sakit, kanker dan masjid Rampau, Jakarta. Tiga, ini sudah emboyu kita, dan, Alhamdulillah, tahun depan, sudah mulai, perlengkapan, sudah masuk di Jambi. Kita berdekat, tahun depan, sudah mulai, di Jambi, kita berdekat, jantung, kita berdekat, ke Pantang, ke Bineng, ke Singapur, cukup di Jambi saja. Ya. Kemudian juga, saya juga, sudah kirim, dengan telekometris, ya juga, untuk latihan, ini, apa kita? Kita bersama satu orang, yang terkantung, alih berdekat jantung, kembali ke Jambi, dan sudah bisa, nanti berdekat jantung, tekan semuanya. harapan saya adalah, agar nanti, buatkan miskin pun, bisa jantung, dari pilihan Jambi, karena dia yang besar. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini, ada lima poin, bisnis-bisnis kami, pertama, Jambi, jelas dan kita, Jambi sehat, Jambi responsif, Jambi tangguh, dan Jambi agama. Nah itu saya kira. Intinya adalah, nanti saya lihat, intinya, pertama, anakku sudah memilih profesi, sebagai telekometris, ya, itu luar biasa. Tinggal lagi nanti, karena ini saya tahu, kemampuannya lebih berlain, pada Pahak Bebek. Ini, yang alumni ini, beda sama lainnya. Saya tahu, lebih, lebih cantik, kecacat pelajaran juga bagus. Nah, artinya, kita butuh tenaga yang seperti ini, yang siap pakai. Kenapa? Kita masih banyak, desa-desa yang butuh, tenaga yang seperti ini. Jambi ini masih banyak, dan terkecil yang butuh, gerakometris. Belum banyak daerah yang lengkap daerahnya. Kita perlu masuk hidup yang minim, ya, tenaganya, inilah yang di depan yang kita harapkan. Saya mau support nanti, insya Allah, nanti gedungnya, besoklah kita bikin latihan dua, insya Allah. Nanti kita coba, nanti atur, supaya nanti bisa dibikin kepernyanaan, terus harus, ya, desainnya, ada tiga, ada, di ruangan paling. Sementara, nanti pakai dulu, di depan. Intinya adalah, walaupun, ini sekolah, bukan di bawah bentan musik jati, di bawah, koren, ya, 042. tetapi, yang dididik adalah, anak-anak yang, yang menerima, layanan bergerak, juga adalah, orang-orang jati. ini. Maka, bugünur wajib mendukung, program-program yang ada, di setiap, di tanah bunyi ini. Itu pun, saya terima kasih banyak, karena saya masih ada, acara lagi, lanjutan, saya bangga, sekali lagi disini, Mudah-mudahan semua Anakmu semuanya adalah insan yang gelap Akan Merah-merahkut terus Yang kesediaan Dan juga kesediaan Yang untuk membangun jami ini Lalu jangka kesehatan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Jika sekamu Wajib, Soek, Baratih Jaya selalu Mohon izin kepada Bapak-bapak berkenan Mohon izin kepada kami mahasiswa Dan mahasiswi yang dapat bertanya langsung Ini momen sangat yang luar biasa Siap Oke, Mohon izin saya akan membuka Tiga penanyaan Kita tanya, langsung jawab, tanya jawab Atau dikumpulkan dulu, Mohon izin bapak Tiga penanyaan dikumpulkan dulu Boleh jawab ya, bapak ya Oke, dipersilakan kepada seluruh masjid-masjid Yang ingin ditanyakan, boleh? Tiga saja, mohon-mohon Karena waktulah yang membatasi kita Untuk budaya umum ini Dipersilakan kepada Ada boleh? Yang pakai racamata? Oke, dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa saya, ringsolah, bapak ya, bapak Yesung Ibusung Mbak Badu Lam'ru nik swoją bapak Mu'ru Titanic bapak Ijim bapak uni Makanberangkan adalah mas'n saya Dian Mursida Memuajikan 12700 Maksudara 2020 1259 Saya berasal dari ujrit bapak Ijim pertanyaan Sebelumnya, saya mau berbicara ke TG, tolong. Oke, TG. Oke. Masalah ke TG, tapi kayaknya sepeda ini luar biasa tepuk tangan dulu. Masalah ke TG. Masalah ke TG, luar biasa tepuk tangan dulu. Masalah ke TG, luar biasa tepuk tangan dulu. Pemintaan dari apa-apa kita memenuhi di tadi. Kerasa, kan? Masalah ke TG. Masalah ke TG. Bukan saya berbicara dari pendentang-pendentang, dari bahasa pendentang-pendentang, di atasannya adalah 10,000. Unik dan menarik salu ya hari ini. Masalah ke TG. Masalah pakai pengirapan yang saya, kalau saya mengatakan negara rumah. Yeay! Terima kasih, TG. Sedih berbahasa ini. jadi berarti 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 bukan woi 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 ada banyak kampus di jamur piang temuk 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 halus ini komesi perawat untuk meladuk kerja disini langsung berarti kita berarti 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 di halus berarti merawat do ketika jangan kalah karena setiap kami keturun dulu waktu covid itu paling banyak siswa siswi di tes jahun jadi aku wajib malah ikutinya jadi banyak membantu dan ini yang kedua tadi jadi yang paling di taman disini pasti laku di luar kemampuannya kemampuan karena ini langsung dilatih oleh dosen yang terbuat kalaumu ketua ini yang alumi ini ditaramu sekilmu yang protekes bukan disini kalau punya sih yang mau di sini woy terima kasih baik sekali luar biasa cinta-cinta seri basa cinta-cinta cinta dan final budaya jambi keputangan dulu yang boleh yang bahagia masyarakat salam 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 bapak 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 tepuk tangan selanjutnya oke oke terima kasih saya buka menanya dua lagi siapa cepat dia dapat siapa yang mau bertanya persilapan oke oke oh beda ya ini dari ARS teman-teman ya ini dari penjaga kawatan tapi yang tetap kompak tepuk tangan ya ini dari ARS ya Prodi administrasi rumah sakit persilapan aduh bingung ini berasal dari mana ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 izin bapak perkenalkan nama saya Dudi Afrina nomor induk mahasiswa 261-2106 izin bapak nomor induk mahasiswa 261-2106 saya merupakan dari program studi S1 administrasi rumah sakit izin bapak saya dari Kona Jambi saya di Jambi ini izin bapak kan kami adalah salah satu-satunya program studi administrasi rumah sakit yang ada di S3 S3 dan kami juga merupakan angkatan pertama di S3 S3 dan kami juga merupakan dan kami juga merupakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nanda duwi Amruna siap pak ini duwi nya kayak saya kenapa pak pendekar pendek dan mendekar Pertama, di Jambi ini belum ada tenaga administrasi yang khusus dari sekolah administrasi positif, baru ini, artinya begitu ini tamat nanti sebatan semua ke, lagi abis semua Tinggal lagi nanti kita bikin, bikin apa namanya, formasi CPNS untuk khusus khusus ini Nah bisa dipakai di Suma, belum mungkin di Jambi yang ada ini Terima kasih 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 Boleh saya buka dengan suatu patut, Bapak? Boleh, Pak Tidak? Boleh Mau tahu, Bapak? Provinsi Jambi ada pelayun, Pak Anjang Lako rumah beratam Apakah ada beasiswapun setelah gabung Dalam mensukseskan sumber daya Jambi Mantar Ini kita ikut dari Keselamasya Kita ikut tahun ini mengirimkan dokter 30 orang Itu ada yang luar biar dalam negeri Dalam negeri setahunnya itu 25 juta Nah, ada yang masuk bahan dari orang Tapi kita masih ada timsel lagi Panselnya yang kami lirai Nanti boleh ajukan Ya, boleh ajukan Nanti akan timsel yang akan meleksi nanti Dan ini semuanya untuk dosen Untuk dosen-dosen yang lirai Luar biasa Berarti ini rupanya di bawah ya Ketua Sipias mohon maaf kepada seluruh dosen Para pendiri dan semangat luar biasa Yang telah mengikuti jinjang S2 Boleh dipersilakan mengajukan diri Dengan suatu renungan Begitu ya, Pak? Mungkin Dipersilakan Tepuk tangan dulu, Pak Oke, dikasih mau ingin, Pak Cukup perpanyanya? Cukup Tepuk tangan yang semarak dan semarak Kau jalan Oke Tepuk tangan Saya juga mengatasi Ada teman-teman yang Udah berpercaya-teman Memerandu sebagai moderator Dalam kuliah umum Gubernur Provinsi Jabi Bapak-bapak Gaji Alharis Sial Sebelumnya Ada Request kita Bapak-bapak sama Boleh ya Ini merupakan hasil Tanya-jawab Yang sudah menanya tadi Boleh Maju Oke Karena ini Momon yang sangat Langkah terjadi Sangat istimewa Dipersilakan kepada Yang ada yang bertanya tadi Boleh maju Sama Astabasnya Mau ngijik? Oke Yang pertama kali adalah Melihat juga kan Oke Luar biasa Salah Pemangu boleh terakhir Bapak? Dengan gagah berani Oke Mau nijik kepada Seluruh audiens Berkenan Oke Mau nijik ikut foto bersama Sebenarnya Di seluruh audiens Yang sangat luar biasa Adiens yang ini Lepas Tangan luar biasa Kalau nijik ikut Yang sangat luar biasa Harus di abang Ya Ya Oke Sepertinya lebih semangat Harus berdiri ya Seluruh mahasiswa Kalau berdiri Dan para tanggungan Duh Cakekan Oke Sambil senyum Tangan komando Boleh Yang saya kiri Tangan kiri Yang saya kena Tangan kanan komando Boleh Ya Buar biasa Oke Oke Boleh Berhasil kami Oke Oke Cukup Cukup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih